Intro Assalamualaikum Masya Allah Sampurasun Hai semua, jumpa lagi di channel Ayu Sain Pameling Apa kabar semua? Semoga sehat, bahagia dan diberkahi rizki berlimpah ya Senang banget hari ini aku bisa share lagi kegiatanku Pagi ini aku tuh mengsedih banget teman-teman Soalnya mesin cuci pengen jajan Dan akhirnya ini 2 hari belum juga kering Lanjut aku isi ulang minyak Alhamdulillah harga minyak udah mulai turun ya teman-teman Banyak diskon juga BTW aku pakai ini biar Tete Adni Kalau masak itu nggak berceceran ya Oke teman-teman karena matahari makin menyinari dunia Dan aku tuh belum mandi Jadi cus aja kita mandi dulu biar segar juga Selesai mandi Alhamdulillah Tadi aku minta sama A.I.L.ham buat beresin mainannya Biar nggak terlalu berantakan ya Dan ini hasilnya Dia mau tuh beresin mainannya Wow amazing Good job A.I.L.ham meskipun ya beresin mainannya Pakai saringan emaknya juga Tapi nggak apa-apa lah Segini juga mau tuh bantu-bantu Lanjut aja kita ke dapur Soalnya hari ini nggak produksi Jadi masak aja Soalnya semalam aku cek video short aku Dan ternyata viral Sampai Rp. 23.000 yang nonton Namanya Indomie Cepmek ya Kamu jangan nanya-nanya lagi Ini tuh bener-bener enak Rekomendasi juga buat nanti menu bulan puasa Oke disini aku iris kecil dulu bawang merahnya Pakai 2 siung bawang merah juga ya teman-teman Kalau ada bawang bombay boleh banget Terus bawang putihnya sama diiris kecil juga Aku juga pakai tomat Biar rasanya itu creamy Kalau teman-teman nggak suka tomat Bisa di skip ya Bentar lagi bulan puasa nih Dan Indomie tuh jadi menu favorit banget Tapi jangan keseringan juga ya teman-teman Nanti seisi rumah komplain Soalnya masak mie terus Lanjut aku potong sawinya atau sosin ya Kalau di daerah aku Biar makin enak aja Kalian boleh juga pakai sawi putih Disini juga aku cuci telurnya dulu ya teman-teman Soalnya biar bersih Langsung aja kita pecahin dan taruh ke mangkok Udah jadi kebiasaan juga Kalau pakai telur itu kemangkokin dulu Biar kita kecek di busuk apa enggaknya Nggak lupa juga pakai sosis ayam Ini tuh sisaan dari bahan risol mayo ya teman-teman Wow udah selesai Langsung aja kita masak ya Nyalain kompornya di api kecil aja Biar tumisan kita tuh nggak gosong Tambahkan minyak goreng secukupnya Kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita masukin 2 bawang Diaduk sebentar dulu Terus tomatnya Jangan lupa ya Sebelum telurnya dimasukin Kita sisihin dulu 2 bawang sama tomatnya Biar enggak tercampur dulu ya teman-teman Kita aduk dulu telurnya sampai agak mateng Baru deh kita campurin Udah kelihatan mengering nih teman-teman Kita langsung aja banjur sama air Sedikit aja dikira-kira Dan ini dia bahan utama kita Indomie goreng jumbo Kalian boleh pakai mie merek apapun Sesuai selera kalian ya teman-teman Kalau minyak udah kelihatan setengah mateng Kita langsung aja tambahin kecap manis Sama saus tiram secukupnya Terus kita aduk dulu sampai tercampur rata Baru udah dimasukin bumbu mie gorengnya Disini aku juga nggak pakai saus ya teman-teman Soalnya buat anak-anak dulu Kalau kalian mau pedas juga Boleh langsung tambahin saus Kita tes rasa dulu ya teman-teman Dan alhamdulillah bumbunya udah pas juga Jadi nggak usah ditambahin garam Atau penyedap rasa lainnya Langsung aja kita masukin sawi dan sosisnya terakhir ya teman-teman Soalnya sosis itu udah mateng Dan sawi itu kalau kematangan bakalan pahit Lanjut kita aduk sampai tercampur rata Biar bumbunya itu merata dengan sempurna Dan anak-anak pun udah nggak sabar banget Pengen cepet-cepet makan Padahal waktu makan siang itu masih lumayan lama Tapi nggak papalah it's okay Mumpung mereka lagi semangat makan ya teman-teman Gimana nggak pengen cepet makan Soalnya indomie cepmek ini tuh udah bener-bener semeriwing banget Sangat wangi banget Menggugas selera Wajib banget kalian mencobanya di rumah ya teman-teman Ini aku ambil videonya di luar ya teman-teman Soalnya biar lebih kelihatan cantik Dan kalian pun bakalan kabita Alhamdulillah waktunya makan Tete Adni juga udah pulang Terima kasih ya teman-teman udah menonton sampai selesai Kutipan hari ini Manusia yang salah akan terus memberikan klarifikasi Maka diam itu emas Tetap jadi pribadi yang sederhana dan bahagia Sampai jumpa lagi Lope-lope